Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumlah lagi bersama saya Gepin Pong Tanin Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Tentang sebuah perjalanan cinta Namun cinta ini mungkin akan sedikit lebih gelap ya Cinta terlarang Bagaimana perjalanan cinta terlarang kamu bersama diri dia untuk saat ini Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Gepin Dengan cara like, komen, share dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Gepin Gepin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia Atau justru energi orang lain Selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya, buang sisi negatifnya Untuk kalian yang mungkin sedang memulai sebuah perjalanan cinta terlarang Forbidden love Kita akan cek untuk energinya Seperti apa Perjalanan cinta dia Bersama sahabat kebahagiaan Oke Gepin akan menggunakan tebaran Celtic Cross Sebagai energi sahabat kebahagiaan Ngejalin hubungan cinta terlarang ini Sebuah perjalanan Antara kamu bersama diri dia Kita akan cek bersama-sama Ini adalah perjalanan kamu Bersama dia Yang pertama Kita akan cek Antara kamu bersama dia Ada kartu seek of cup Di dalam kartu tarot Seek of cup ini mengindikasi bahwa hubungan kamu ini memang Gak ada habisnya ya Selalu aja bertemu dimanapun berada Selalu mengalir seperti air Namun aliran airnya disini Terkadang bisa kembali ke hubungan awal Artinya hubungan kamu dengan dia ini mudah sekali Putus nyambung, putus nyambung On off Kisah kalian banyak sekali warna Kisah kalian banyak sekali momen Yang dilunguapkan secara cinta Secara emosional Kamu dengan dia memiliki kisah yang sama ya Sawat kebahagiaan memiliki kesukaan yang sama Banyak hal-hal yang berkaitan dari Sisi kemanjaan kalian ini Bisa tercurahkan satu sama lain Ngejalin hubungan cinta terlarang Bersama diri dia Seperti mengenang sebuah kisah Masa lalu kamu Sawat kebahagiaan Dan dia juga sama Ngerasain bahwa Selama ini tidak ada orang yang peduli Selama ini tidak ada orang yang bisa ngertiin Tentang siapa kamu Ketika ngejalin hubungan bersama diri dia Saling melengkapi satu sama lain Cinta kalian penuh dengan warna Cinta kalian saling mengisi Dan bahkan untuk melepaskan pun Di energi awal disini gak sanggup Selalu mengulangin lagi Walaupun terjadi sebuah permasalahan kembali lagi Mudah sekali energi kalian itu Seperti air yang Putarannya itu Memutar Kembali ke awal Kembali lagi ke awal Sick of Cup Di dalam kartu tarot ini Tentang sebuah Cinta yang terkadang Sering Kembali lagi Bermekaran Atau CLBK Kamu sama dia pernah CLBK Cinta lama bersering kembali Atau mungkin juga Kamu ngejali cinta terlarang ini Sawat kebahagiaan sudah tersadarkan Kamu sudah break Dia juga sudah break sama kamu Namun Dipertemukan Di dalam sebuah keadaan Tertentu Membuat kalian kembali lagi Di dalam sebuah hubungan ini Namun masih ada perasaan sayang Karena rasa sayangnya dia Kepada sawat kebahagiaan itu Tidak pernah berubah Lalu apanya menjadi sebuah penghambat Antara hubungan kamu bersama diri dia Oke Ada kartu 5 of 1 Di dalam kartu tarot 5 of 1 ini Tentang sebuah pertengkaran ya Sesuatu hal yang Tidak bisa Disamaratakan Antara kamu dengan dia ini Memiliki ego Memiliki kejelekan yang Sifatnya adalah Sama-sama keras kepala Namun kalian ada perasaan Untuk saling cinta Memiliki ego Yang tidak ada yang ngalah Akhirnya banyak sekali Pertengkaran Perdebatan masalah kecil Menyakiti satu sama lain Masalah kecil Meributkan sesuatu hal Kalau ngelakuin apa Ribut Dari masalah kecil Namun di lain sisi Kalian bisa mencintakan Hubungan-hubungan yang Mungkin berkaitan dari Emosional Saling melengkapi Satu sama lain Kalian itu seperti Anak kecil Yang sedang bertengkar Kalau sudah bertengkar Reda Balikan lagi Main lagi Cinta telarang Seperti ini Bersama diri dia Banyak sekali Perdebatan-perdebatan Kecil ya Yang Sebenarnya Perdebatan itu Dari masalah yang Mudah sekali diselesaikan Tapi karena ego kalian yang Gak bisa Ngalah satu sama lain Akhirnya Masalah kecil ini Bisa menjadikan Sebuah peperangan Yang sangat besar Ribut dikit Apa-apa diributin Semburu dikit Padahal hal itu Hal yang sepele Tapi Kevin melihat ya Ketika kalian bisa Bekerja sama disini Kalian sebenarnya Bisa saling Mengisi hati Kalian masing-masing Karena dikaitu Enam Kalp Ini indikasinya Kuatnya adalah Kamu dengan dia itu Sebenarnya bisa saling Melengkapi secara Emosional Gak ada orang yang Bisa memahami Tentang bagaimana Perasaan kamu Cuma dia Dia juga sama Gak ada orang yang Bisa memahami Tentang diri dia Cuma kamu Namun yang jadi Permasalahan adalah Kalian sama-sama Keras kepala Memiliki ego Yang terkadang Gak ada Habisnya Untuk ngalah Gak bisa ngalah Mencoba untuk ngalah Dia cari ribut duluan Dari masalah sepele Namun setelah itu Baikan lagi Baikan lagi Sama dia Sering terjadi Semacam itu Dan energi Dari emosional ini Sebenarnya Kalau misalnya Kalian berpikir Lebih dewasa Permasalahan kalian itu Gak sampai Membuat kalian itu Kayak Berantem hebat Saling senggol Saling bacok Atau apa istilahnya Sebenarnya gak sih Ini hanya sebatas Masalah-masalah Yang Kaitannya dari Pertengkaran secara Vokal Atau secara mulut Tapi kalau misalnya Pertengkaran kalian ini Sudah Macem-macem ya Kayak misalnya sudah Merusak barang Atau apa Salah kebahagiaan Harus bisa kendalikan diri Jangan sampai hal itu Menjadi sebuah candu Untuk melakukan Hal-hal yang Diluar Kendali Karena Cinta terlarang semacam ini Yang kayak pindihat Terkadang kalau misalkan marah Atau emosional Ini gak bisa dikendalikan Emosionalnya itu Meletup-letup Pengennya Dengertiin Padahal kalian tahu loh Hubungan kalian itu Sebenarnya gak mau Ada sebuah keributan semacam ini Karena kalian saling ngerti Bahwa perasaan ini Sebenarnya yang bisa memahami Itu hanya kita berdua saja Orang lain gak akan memahami kita Lalu selanjutnya Untuk energi kamu Bersama diri dia Oke Ada kartu Stick of one Di dalam kartu tarot Stick of one Ini mengindikasi bahwa Kalian itu Memang Ketika awal kali Awal Perjumpaan Ini saling tatapan Saling rasa Terisi satu sama lain Memiliki kecocokan Kamu kayak ngerasa Pesonanya dia itu Membuat kamu itu terhanyut Dia juga sama Pesona kamu itu Membuat diri dia itu terhanyut Kisah awal Di hubungan kamu bersama dia Yang terjadi adalah Cinta pada pandangan pertama Terutama dari fisik Karena ngerasa bahwa Kok aku kayaknya seneng banget Ya sama dia ya Karena orang ini tuh Menarik banget buat aku Dia juga sama Ngerasain ketertarikan Secara fisik dulu Gairahnya memang besar Di hubungan awal Di masa lalu Ketika Berjumpa dengan diri dia Namun setelah kalian Memberanikan diri Untuk Berkomunikasi Kok terkoneksi Kok hubungan kalian Kok nyambung disini Ketika nyambung Saling mengisi satu sama lain Berspekulasi bahwa Gak ada orang lain Yang bisa menerima aku disini Kecuali kamu Dia juga sama Gak ada orang lain Yang bisa menerima aku Yang memahami aku Kecuali kamu Saling mengisi satu sama lain Di hubungan awal Ini indah banget ya Hubungan awal Kalau kita cek Di tahap cinta Ini kalian mengalami Tahap Versi Bulan madu kalian Kalian memang Mengalami versi Bulan madu Kalau versi bulan madu Atau tahap cinta pertama Dan kedua ini Merasakan bahwa kalian itu Sudah tidak ada Hal-hal yang ditutupi Terutama dari rahasia Karena kalian sudah saling Jujur satu sama lain Kalian sudah saling Bisa Berbicara Ngobrolin banyak hal Terkoneksi satu sama lain Di hubungan awal itu Indah banget Namun karena beberapa hal Yang berkaitan dari Rutinitas dan ego Ini yang membuat Hubungan kalian itu Yang sama-sama keras kepala Ini membuat hubungannya Terkadang berantakan ya Tapi Kevin melihat ya Perjalanan cinta kamu Bersama cinta terlarang kamu Disini Sejatinya Dia tak sanggup Untuk melepaskan kamu Karena di kartu Sick of Cup Ini sudah menjadi pertanda Bahwa Momennya dia itu Akan sering ngelakuin CLBK Balik lagi sama kamu Cinta lama berseri kembali Muter-muter terus Kayak ngelakuin Sebuah nostalgia Lalu bagaimana Tentang pikiran Bahwa sadarnya dia Kepada sawat kebahagiaan Oke Ada cartoon the star Di dalam pikiran Bahwa sadarnya dia Berharap ya Bahwa kamu adalah Tempat terindahnya dia Kamu adalah Orang yang Bisa memberikan Sebuah pencerahan Di dalam hidupnya dia Karena selama ini Dia belum pernah menemukan Seseorang yang bisa Klik dengan kamu Mungkin dia tergoda Dengan siapapun Tapi Sebenarnya Satu di antara kalian Ngerasain bahwa Kita sebenarnya itu Punya harapan yang besar Dalam hubungan ini Kita punya Potensi Untuk Bisa saling Berbagi Karena tujuan kalian Dalam Koneksi cinta Terlarang disini adalah Untuk bisa melengkapi Satu sama lain Dan untuk bisa memahami Satu sama lain Karena energinya dia Yang memiliki karisma Yang cukup besar Ini terkadang Bisa menjadi sebuah Malapetaka Untuk diri dia Entah Ada orang lain Masuk ke dalam hidupnya dia Atau Sahabat kebahagiaan Juga tergoda Kepada orang lain Tapi mudah-mudahan Sahabat kebahagiaan Tidak tergoda Kepada orang lain Biar sahabat kebahagiaan Belajar untuk menjadi Orang yang setia Cinta terlarang disini Yang kami lihat Ini paling banyak Energinya adalah Di dalam pikiran Bahwa sadarnya Ngerasa bahwa Kamu sudah Bisa membuat aku tuh Dituntun Ke hal-hal Yang lebih bermakna Dia juga Ngerasain bahwa Ketika sama Sahabat kebahagiaan Merasa dituntun Hidupnya menjadi hubungan Menjadi perasaan Yang lebih nyaman Kenyamanan itu Adalah sumber harapannya dia Untuk selalu ada Bersama kamu Dia ngerasain itu Aku berusaha Semaksimal mungkin Dan berharap Kita selalu ada Ngejelin kehidupan ini Bersama Pikiran bahwa Sadarnya dia pun Merespon seperti itu Dan dia juga ingat Sahabat kebahagiaan Tentang mimpi-mimpi Dan juga harapan Yang pernah Sahabat kebahagiaan Utarakan sama dia Kamu punya rencana apa Kamu punya harapan apa Dia masih mengingat Tentang perkataan kamu disini Karena dia adalah Tipe orang yang pandai mengingat Dan kita akan cek Untuk energi Kesadarannya dia Oke Ada kartu Horseman of Sword Atau kartu Knight of Sword Mengindikasi bahwa Pikiran sadarnya dia Ini sebenarnya Selalu memperhatikan kamu ya Apapun yang terjadi Dan terkadang Orang ini adalah Tipe orang yang Bisa Mengeksekusi Sesuatu hal Yang sifatnya adalah Positif Tanpa Perusahaan kebahagiaan Perintah Dia tipe orang yang Pekalo Karena dia memahami Tentang kebutuhan kamu Dia cepat tanggap Apapun yang terjadi Orang itu cepat Tanggap banget Sama Sahabat kebahagiaan Dan Kesadarannya dia Yang paling tinggi Adalah dia berupaya Untuk Ngebina hubungan Perjalanan cinta ini Akan selalu ada Karena dia Nggak mau Ngelepasin kamu Di dalam pikirannya dia Kamu adalah peran utamanya Kartu pedang Di dalam kartu tarot Mengindikasi tentang pikiran Kamu adalah peran utama Di dalam pikirannya Karena sahabat kebahagiaan Adalah orang yang Tahu Tentang kebutuhan cinta dia Tentang sesuatu hal yang Dia harapkan Dia inginkan Nggak ada orang lain Yang bisa memahami diri dia Kecuali sahabat kebahagiaan Makanya Kamu adalah pusat Perhatiannya dia Di dalam pikiran Oke Hal selanjutnya Kita bertemu di kartu Two of pentacles Two of pentacles ini Sebenarnya Simbol dari sebuah Kestabilan Dan juga kesimbangan Kamu dengan dia itu Seperti ying Yin dan yang Saling bisa Melengkapi satu sama lain Baik dari sisi buruk kamu Dan sisi Kebaikan kamu Hitam putih Antara kamu dengan dia itu Saling mengimbangi Satu sama lain Namun karena Kekeras kepalaan Dan ego inilah Yang membuat hubungan kalian itu Kurang bisa menemukan Sebuah kestabilan Sebenarnya Kamu ngejalanin hubungan Cinta terlarang disini Tujuannya untuk apa? Untuk saling bisa Mengimbangi Satu sama lain Sebagai seseorang Yang saling memahami Walaupun banyak sekali Pertimbangan Mungkin Banyak sekali orangnya Tidak merestui hubungan kamu Termasuk orang tua Termasuk sekeliling Atau mungkin juga hal lain Karena sifatnya adalah Cinta terlarang Cinta terlarang disini Untuk semua gender Untuk semua orientasi seksual Karena kayak kalian lihat disini Ini permasalahan kalian itu Banyak banget di pertimbangan Apalagi di kartu Two of Pentacles Ini adalah simbol Sesuatu hal yang sifatnya adalah Pertimbangan Apakah hal ini layak Dipertahankan Atau tidak Walaupun kalian saling Rasa cintanya dia Untuk kamu Tapi aku gak bisa Melawan gejolak batin Di dalam diri aku Sehingga terkadang Apapun yang aku lakukan Selalu salah di matamu Ini yang dia rasakan Atau juga kebalik Dari sahabat kebahagiaan Mungkin sahabat kebahagiaan Berusaha Untuk melakukan hal yang terbaik Untuk diri dia Tapi Selalu dipandang Sama dia itu Apapun yang kamu lakukan Salah Karena apa Egonya disini Kurang bisa memahami Satu sama lain Padahal kalian punya Koneksi yang cukup erat ya Saling bisa memengimbangi Memahami satu sama lain Lalu Dari energi eksternal Bagaimana Ada katu king of cup Kevin melihat ya Sawat kebahagiaan Cinta kalian Ini memang Terkadang menjadi Sebuah pusat perhatian ya Bagi orang-orang Di luar sana Ketika menjadi Sebuah pusat perhatian Antara hubungan kamu Bersama dia Ini terkadang Orang lain Bisa ikut campur Dan apakah dia Mudah terpengaruh Sama orang lain Yang ikut campur Dalam hubungan ini Kevin melihat Dirinya dia itu Belum bisa memiliki Sebuah sisi ketegasan Dan juga komitmen yang kuat Sehingga terkadang Dia ngikutin Perkataan orang lain Atau Terkadang Dia itu Kurang bisa Memiliki sisi Pendiri Dirinya dia itu Teguh sama kamu Mudah sekali goyah Dan Kevin melihat ya Tentang perjalanan cinta Terlarang ini Antara kamu dengan dia Sebenarnya dia Belum sanggup Untuk melepaskan kamu Karena secara emosional Secara perasaan Dia tahu Bahwa kamu satu-satunya Orang yang paham Betul tentang Kebutuhan cinta dia Lalu kita cek Untuk energi Selanjutnya Oke Ada kartu two of one Dan ada kartu two of pentacle Hubungan cinta terlarang Di sini memang Berkaitan dari Hubungan alternatif ya Karena dua ini Memiliki makna Tentang sebuah kolaborasi Kamu dengan dia Memang Ngejalin hubungan cinta terlarang Seperti ini Sebagai alternatif Dari bentuk Afeksi kamu Ya Mungkin sahabat kebahagiaan Selama ini Menempatkan cinta kamu Kepada orang lain Tidak sesuai Dengan apa yang Menjadi orientasi kamu Atau mungkin juga Tidak sesuai dengan Kebutuhan cinta kamu Walaupun kamu Sering berantem sama dia Berdebat dengan diri dia Bersinggungan dengan diri dia Tapi kalian sebenarnya Saling memahami Satu sama lain Terjebak di dalam Sebuah cinta terlarang Yang sebenarnya Dia tidak sanggup Melepaskan kamu Karena dia pengen Selalu berkolaborasi Dengan sahabat kebahagiaan Ini adalah Two of pentacle Ini adalah kartu two of one Yang mengindikasi Tentang kolaborasi Dia masih menginginkan Selalu bersama dengan kamu Dia menginginkan Hubungan ini Tetap terjaga Di energy kartu Horseman of sport Ini mengindikasi Bahwa kamu masih menjadi Pusat perhatiannya Dia Kamu masih menjadi Peran utamanya dia Di dalam isi Kepalanya dia Makanya dia Berupaya bahwa Apapun yang terjadi Di sini Aku belum sanggup Untuk ngelepasin kamu Karena aku masih butuh kamu Dua ini adalah Kolaborasi Lalu bagaimana Perjalanan cinta kamu Bersama dia Di kemudian hari ya Oke Ada kartu King of pentacle Dia memang Ngerasa milikin kamu Dia memang Ngerasa bahwa Kamu adalah satu-satunya Orang yang Perlu Ada Di samping Kehidupan ini Karena ketika Dia kehilangan Sahabat kebahagiaan Dia seperti kehilangan Semangat hidup Tak sanggup Untuk melepasmu Walaupun Perih yang kita rasakan Tapi dia berusaha Untuk tetap Menjaga kamu Dan apakah Dia memiliki Energi kesetiaan Sebenarnya ada King of pentacle Sebenarnya dia ada Ada energi kesetiaan Untuk kamu Namun terkadang Karena energinya dia Mudah sekali Membuat lawan Jenisnya dia Atau siapapun saja Yang ada di sampingnya Dia tertarik Sama dia Tergoda sama dia Ini bisa masuk Dia bisa Terhanyutkan Dengan hubungan-hubungan lain Walaupun pada dasarnya Hatinya dia berkata Bahwa Aku berusaha Untuk setia sama kamu Dan aku belum sanggup Untuk melepas kamu Tapi karena Sebuah gudaan Orang ini mudah banget Terguda Dan ada Energi apa lagi Dari bottom of decknya Oke Sahabat kebahagiaan Bottom of decknya Disini adalah The tower The tower ini Mengindikasi tentang Sebuah perpisahan Atau sebuah kancuran Ini adalah sebuah Ketakutannya dia Perjalanan cinta terlarang Disini dia berharap Bahwa kita akan Terus bersama Tapi dia juga tahu Kita tidak Selamanya Selalu mempertahankan Cinta ini Karena Dia tahu Momen dimana Kejatuhan kita Itu akan ada Tapi Dia berusaha Untuk Tidak memikirkan Tentang kehancuran ini Dia berusaha Untuk Ngejaga hubungan ini Setenang mungkin Makanya Dia ketika Dia pergi Dia akan kembali lagi Sama sahabat kebahagiaan Karena dia ngerasa Bahwa kamu adalah Koneksi terbaiknya Ada kata Tina of Cup Simbol dari kebahagiaannya Dia ngerasa Bahagianya itu Sama kamu Hubungan cinta terlarang Ini penuh dengan Sisi adrenalin Karena dipicu Oleh semangat Oleh rasa penasaran Oleh sesuatu hal Yang membuat diri dia Tertantang Untuk bisa Ngejalin hubungan Bersama kamu Paling banyak ini adalah Cinta secara emosional Yang diluputi Oleh sisi gairah Makanya dia Bisa kembali lagi Sama sahabat kebahagiaan Ada kata King of One Ternyata benar ya Gairah ya Ini adalah King of One King of Cup King of Pentacle Dominan banget Energi kamu sama dia Ngejalin cinta terlarang Disini sebenernya Kamu tuh dominan Dalam koneksi cinta ini Dan King of One Mengindikasi tentang gairah Dia masih memiliki gairah Dan minat Sama sahabat kebahagiaan Apapun yang terjadi Kapanpun Waktunya Jika ada sebuah Kesempatan untuk dia Kembali Dia pasti akan kembali Karena dia ngerasa bahwa Kamu adalah Sahabat kebahagiaan Dan adalah kepuasan Untuk diri dia Ada kartu S of Swords S of Swords Di dalam kartu tarot Ini juga memiliki Makna tentang komunikasi Namun komunikasinya Tidak mau Ada sebuah daya saing Dia bukan tipe Kalau orang yang Senang disaingi Bagi diri dia Kamu adalah yang pertama Kamu adalah orang yang pertama Dan kamu adalah Satu-satunya Makanya dia Nggak mau disaingi Meskipun terkadang Dia Sering banget Terkuda sama orang lain Atau apa Membuat sahabat kebahagiaan Semburu Tapi sebenernya dia Berusaha Untuk sesetia mungkin Sama kamu Karena secara komunikasi Dia nyambung Nyambung banget Sama sahabat kebahagiaan Lalu ada kartu Five of Swords Tentang hubungan kamu Dengan diri dia Itu sebenernya Saling menenangkan Kalau misalkan Berkaitan dari Perasaan emosional Tapi Karena orang ini Nggak bisa Menahan gairahnya Ini mudah sekali Mencuri-mencuri Waktu Untuk melakukan Sebuah kesalahan Yang sama Padahal dia Tahu ya Yang dilakukan Itu salah Dan pasti Ujung-ujungnya Itu berantem Ujung-ujungnya Itu tidak Terkoneksi lagi Dia tahu Kesalahan itu Gairahnya dia Sama perasaannya Dia itu Seolah-olah Sedang berdebat Antara nafsu Antara perasannya Dia yang paling dalam Seolah-olah Berdebat Perasannya Dia mengatakan Bahwa saat kebahagiaan Adalah orang yang tepat Namun terkadang Napsunya dia Atau gairahnya dia Ini membuat diri dia Itu Nggak bisa mengontrol diri Akhirnya mencuri waktu Mencuri sebuah kesempatan Untuk melakukan Sebuah kesalahan Ada kartu Strength Indikasi terkuatnya Adalah strength Hubungannya kamu Bersama dia Sifatnya adalah Mengulang Mengulang Walaupun Banyak sekali Permasalahan yang ada Tapi kamu tuh Kayak sama dia Kayak hubungan karmic Relationship Walaupun menyakiti Tapi berusaha Untuk tetap stay Ini kamu bersama dia Lalu kita bertemu Di kartu Sick of Pentacle Hubungan kamu adalah Hubungan karma Memang benar ya Sick of Pentacle Ini adalah sesuatu Hal yang Sifatnya adalah Apa yang kamu Tabur Kamu juga bisa Mendapatkan hasilnya Tabur tuh Why disini ada Hubungan kamu sama dia Ini deket nih Sama hubungan karmic Relationship ya Di cinta terlarang ini Saling ketergantungan Itu ada Energinya Entah itu tergantungan Secara Gairah Atau secara Pentacle Atau secara Uang Atau secara Materi Atau secara Fisik Atau secara Apapun Karena kalian saling Ketergantungan Satu sama lain Jangan sampai Cinta terlarang Disini Yang bagi dia Adalah tak sanggup Melepasmu Ini Melekatnya itu Karena sesuatu hal Yang sifatnya adalah Pentacle Atau keuntungan Secara Materi Atau keuntungan Secara fisik Yang ada ini Justru membuat Sahabat kebahagiaan itu Tidak bisa Menggapai cinta Di dalam sebuah Kepastian Karena cinta terlarang Banyak sekali Hal-hal yang sifatnya adalah Ketidaksetujuan Dari orang lain Atau mungkin juga Banyak sekali Perdebatan Dengan orang lain Yang ada Hubungan kalian adalah Selalu bersembunyi Sembunyi Dalik Di balik Bayang Namun kalian merasakan bahwa Ini adalah kenikmatan Ketika mencintai diri dia Banyak sekali Sumber-sumber emosional Yang kalian dapati Terutama saling memahami Satu sama lain Ini adalah Kisah kamu Bersama diri dia Dalam perjalanan cinta Terlarang Ternyata Secara garis besar Dia tak sanggup Melupakanmu Dan dia akan selalu kembali Kapanpun itu Jika ada sebuah kesempatan Karena dia tahu Kamu satu-satunya orang Yang tahu betul tentang Kebutuhan cintanya Oke Terkait itu semua Ada zodiac apa saja Yang hadir di pembacaan Kevin Sebagai kartu tambahan Dulu ya Yang pertama disini ada Kartu Six of Pentacles Ini adalah Energinya Taurus Ada Leo di kartu Strength Ada kartu Five of Swords Ini adalah Aquarius Ace of Swords Ini adalah Gemini Libra Dan juga Aquarius Lalu kita bertemu di kartu King of One Ini masuk ke energinya Sagittarius Ada kartu Ten of Cup Untuk energi kartu Ten of Cup Ini paling kuat adalah Pisces Lalu kita bertemu di kartu The Tower Ini masuk ke energinya Aries Dan ada kartu King of Pentacles King of Pentacles ini juga sama Energinya Taurus Ada Aries Hadir di kartu Two of One Lalu kita bertemu di kartu King of Cup Ini masuk ke energinya Pisces Ada kartu Patch of Swords Ini masuk ke energinya Gemini The Star Ini masuk ke energinya Aquarius Ada kartu Six of One Ini terkuatnya adalah Energinya Leo Lalu disini ada kartu Two of Pentacles Masuk ke energinya Capricorn Lalu kita bertemu di kartu Five of One Ini juga sama Energi terkuatnya adalah Leo Ada kartu Six of Cup Terkuatnya ini adalah Energinya si Scorpio Hadir disini Dan juga disini ada kartu Horseman Kartu Knight of Swords Salat kebahagiaan Knight of Swordsnya Atau kartu Horseman of Swords Ini terkuat Elemen udara Elemen udaranya Masuk ke Aquarius Lalu untuk inisial nama Untuk inisial nama Bisa masuk ke dalam Inisial nama kamu Atau inisial nama dia Oke Inisial nama Ada inisial nama apa Yang hadir di pembacaan kita Ada huruf M Untuk Mama Ada huruf K Untuk Kevin Ada huruf D Untuk Delta Ada huruf Y Untuk Yama Ada huruf G Untuk Gajah Ada huruf A Untuk Alpha Ada huruf P Untuk Papa Ada huruf V Untuk Fiera Ada huruf Ki Untuk Queen Ada huruf T Untuk Tango Ada huruf U Untuk Ultra Dan yang terakhir disini Ada huruf B Untuk Bravo Ini beberapa inisial nama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Dan mungkin Seperti itu aja Untuk pembacaannya Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like Comment Share Dan juga subscribe Channel Youtubenya Dan tekan tombol Notifikasinya Biar sahabat kebahagiaan Tidak ketinggalan Informasi-informasi Berikutnya Jika ada Sahabat kebahagiaan Ada tema Yang ingin kalian Pengen dibacakan Kalian komen aja Di kolom komentar Komentar yang bagus Energi paling bagus Akan Kevin buatkan Videonya ya Untuk sahabat kebahagiaan Tapi Kevin bacakan Secara general Oke Mungkin seperti itu aja Mohon maaf Jika ada kesalahan Kata yang kurang berkenan Dalam pembacanya Terima kasih banyak Kevin tunggu kalian Di video-video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Matahi masyo Sub indo by broth3rmax Terima kasih.